Intro Sobat mancing, kali ini saya akan memasang mata kail pada neckline dengan menggunakan klem Pertama-tama kita ambil neckline nya dulu seperti ini teman-teman Kemudian kita ambil klem nya seperti ini Kita harus potong dulu ujungnya Biar mudah masuknya ya Kita masukkan klem seperti ini teman-teman Sebelum kita mengikat kayu nya Nah ini teman-teman kita masukkan neckline dari belakangnya teman-teman Nah kita gulung seperti ini neckline nya Lalu setelah kita membuat lingkaran seperti ini Kita masukkan lagi neckline nya ke lubang letak kail seperti ini Lalu kita lilitkan sekali lagi Kita masukkan ujung neckline ini ke lingkaran ini Nah lalu kita tarik seperti ini Lalu kita tarik sampai terikat dengan rapat teman-teman Seperti ini kita tarik sekuat-kuatnya Lalu kita gabungkan ujung neckline ini Dengan neckline ini Seperti ini kita gabungkan Lalu kita ambil klem yang tadi kita telah masukkan terlebih dahulu Seperti ini kita masukkan Nah kita masukkan seperti ini ya teman-teman Ya kita tarik sampai ke ujung mata kail seperti ini ya Nah kita rapatkan klem seperti ini teman-teman Dan setelah kita pastikan klem ini benar-benar pada posisinya Kita menjepit atau kita press klem ini dengan menggunakan tang seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa perhatikan ini Ya lalu kita potong salah satu ujung dari neckline ini Seperti ini teman-teman Kita potong buang Nah jadilah rangkaian mata pancing menggunakan neckline menggunakan klem Lalu kita potong neckline sepanjang ukuran 20 cm teman-teman Kita potong ujungnya Nah ujung dari neckline ini teman-teman kita bisa sambung langsung ke senar utama Tapi kita bisa menyambungnya menggunakan suikal atau kili-kili Pertama kita masukkan dulu klemnya Kita masukkan dulu klem seperti ini Lalu kita masukkan ujung neckline ini ke lubang swivel seperti ini Caranya seperti kita mengikat mata kail tadi ya Kita lilitkan dulu seperti ini Setelah kita buat lilitkan seperti ini Kita masukkan kembali ujung seperti ini ke lubang swivel atau kili-kili Lalu kita masukkan lagi kembali ujung ini ke lingkaran ini Kita masukkan lagi sekali lagi teman-teman Nah kita masukkan sekali lagi seperti ini Lalu kita tarik ya teman-teman Tarik sekuat-kuatnya seperti ini Setelah kita pastikan terikat dengan kuat Nah kita kembali gabungkan neckline ini Lalu kita masukkan klem seperti ini tadi Hampir sama seperti kita mengikat mata kail ya Setelah dibastikan klem ini pada posisinya Seperti ini teman-teman perhatikan seperti ini Kita menjepit dengan tang atau kita press seperti ini ya Teman-teman bisa sekuat-kuatnya Nah menggunakan klem ini sangat kuat teman-teman Nah seperti ini Setelah itu kita potong ujungnya Biar rapi teman-teman Seperti ini kita potong ujungnya Nah jadilah rangkaian mata pancing dengan neckline menggunakan klem Biar rapi teman-teman Keselah Ceperti ini